selamat menikmati selamat menikmati di Karawang teman-teman nah peternakan ayam ini sudah terbengkalai kurang lebih 15 tahun gokil banget sudah lama banget ya dan kenapa ini bisa terbengkalai karena puluhan karyawan yang tidak betah di lokasi ini mungkin ada gangguan-gangguan dari makhluk takasat mata lokasi ini direkomendasikan oleh sahabat gua dari Indra ke-6 lu jangan lupa pantengin channelnya dia dan beri supportnya untuk subscribe channelnya Indra ke-6 oke tanpa basa-basi lagi kita terobos masuk ke dalam inilah jalur yang harus gua lalui teman-teman di samping kanan gua adalah area pesawahan di kiri gua juga adalah area pesawahan wow gokil banget by the way peternakan ayam ini luasnya kurang lebih 1 hektare coy dan di depan gua ada salah satu gerbang untuk memasuki area peternakan ayam tersebut coy nah gua sekarang udah ada di persisnya di depan gerbang peternakan ayam tersebut coy seperti inilah gerbangnya ada satu akses masuk ke dalam assalamualaikum ini gudang apa ya ya Allah lokasinya yang membuat ini ya view nya ini seperti hutan belantara teman-teman ini tidak bisa gua masukin karena digembok ya iya digembok oke jadi total kandang ayamnya itu ada kurang lebih 10 kandang ayam teman-teman ada satu gerbang katanya sih ini akses masuk ke dalam mes ya mes karyawannya cuman gua disini akan memperlihatkan kepada kalian penampakan dari kandang ayamnya coy kandang ayamnya bernomor diatas yang kalian lihat ini adalah kandang ayam nomor satu teman-teman ini bahag sampah atau apa ya sepertinya ini difungsikan untuk kotoran-kotoran ayam ya teman-teman gede juga besar banget teman-teman totalnya ada 10 kandang ayam disini disini wow banyak burung-burung assalamualaikum oke 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 assalamualaikum assalamualaikum wah kok kira apa batu jatuh perasaan gua gak enak sekarang gua eksplor di malam jumat kita lanjut ke tempat selanjutnya oh ya by the way teman-teman gua eksplor di tempat banget di malam jumat dipukul 1 lewat 24 coy go kill ya yuk kita lanjut eksplorasi di tempat selanjutnya ini sih yang gua takutkan sebenarnya binatang seperti gular ya coy ini kandang kedua mungkin tidak perlu gua masukin ya teman-teman karena bentuk kandangnya sama percis di yang penurusan gua di kandang yang pertama jadi katanya kalau gua lurus ke sebelah sana teman-teman itu ada salah satu gudang atau bisa dikatakan pabrik sih gua denger suara assalamualaikum wah mungkin hal gua aja ya teman-teman wah sumpah ngeri wah gua harus merunduk aduh ya Allah oke akhirnya gua melihat satu bangunan di kandang ayam nomor berapa ini kelihatan gak nomor 10 oke akses masuknya gokil banget tuh bener-bener tanah mazon jamur jamur oke assalamualaikum assalamualaikum ini tempat ini tempat apa ini bukan pabrik ya teman-teman kayak gudang gitu tapi tempat penampungan apa ya kotoran atau gimana oh disini ada jalan lagi dan gua lihat di depan gua tuh ada bangunan teman-teman yuk mungkin lewat jalur sini ya kita coba lihat jalur sini ini gak tau nih bisa gak ya lewat jalur sini soalnya gua penyesalan juga yang paling ujung ini apa ah shit wuf ya Allah wih kukil lu bisa lihat teman-teman sisi kular emang gua harus hati-hati juga disini lihat wih ini apa ya ah sayang banget teman-teman gua udah nyampe sini cuman kondisi bangunannya ini digembok juga teman-teman oke oke sekarang kita lanjut ke meshnya coy wuf perjalanan gua kali ini sangat melalakan banget teman-teman karena apa untuk menuju lokasi meshnya sangat jauh banget dan ini di belakang gua ini teman-teman meshnya juga oke teman-teman jadi di mesh ini pernah pengusiran maluk astral yang ada disini oleh salah satu ustad atau paranormal di lokasi ini teman-teman tapi katanya sih kabur coy mungkin kuat banget gangguan-gangguan disini ya gua akan masuk ke gudangnya dulu wah di depan gua apa itu seperti kandang layam ya teman-teman inilah suasana meshnya seperti ini wuf kita masuk kita buka wih lantainya udah seperti ini depan yang buku wuf ini briket ya iya briket teman-teman oke hanya satu ruangan kosong oke kabut dari sini kita ke bangunan sebelahnya oke luar saat mana ya oke uff udah berapa pintu ya meshnya mungkin puluhan ini bisa dibuka ya bisa dibuka aja oke barang-barang bekas gitu sih iya uff ini belakangnya seperti ini coba kita tengok dulu bagian belakangnya teman-teman oke kita bisa masuk ke sana wuf ngeri juga bagian belakang sini mesh yang ada di hutan amazon coy kalian bisa lihat tuh akar-akarnya yis masukin assalamualaikum ya inilah beginilah keadaan meshnya teman-teman oke uff masih ada satu kasur uff 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 ngeri juga sih uff 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 usb uff 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 astaghfirullah adem burung coy kaget gue oke kita cabut dari sini mungkin teman-teman bangunan meshnya bangunan meshnya tidak bisa gue masukin satu persatu ya karena semuanya sama seperti itu dan bangunan yang di depan gue ini yang belum gue perlihatkan kepada kalian jadi seperti ini sama aja ya teman-teman oke oke kita lanjut kesini wuff jalanannya di depan gue ada satu bangunan lagi gak tahu ini dipungsikan untuk apa assalamualaikum uff uff oke kita terobos masuk ini apa ya oh ini buat lampu ya teman-teman dudukan lampu uff uff bau banget disini iya dudukan lampu ini teman-teman oke hanya ruangan kosong kaget gue kirain apa uff burung-burungnya burung-burung apa kelawar ya uff oke kita cabut dari sini teman-teman uff gua sampai berkeringatan begini explorer gua di jam yah mau menunjukkan waktu jam 2 malam teman-teman lokasinya oke banget salah satu peternakan yang kurang lebih 15 tahun terbang kalah ya coy uff oke teman-teman mungkin cukup sudah penerusuan gua di salah satu peternakan yang sangat terbengkalai ada 10 kandang dan ada beberapa mesh juga teman-teman oke bila kalian suka dengan video gua bantu untuk like komen dan share dan yang baru mampir supportnya kalian dengan cara subscribe channel gua biar gua semangat terus bikin konten dan bisa menghibur kalian semua di rumah satu hal dari gua teman-teman jangan jadikan tempat akar dari katanya atau kayaknya kalau mau lubuk ikan nyatanya coy dan mitos hanyalah sebuah mitos yang berhak menentukan itu benar adalah diri kalian satu hal lagi bahwa jin dan manusia selalu hidup berdampingan maka tetaplah beristihbar dan beristihbar gua Dio dari Karawang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati